Setelah itu Partai Keadilan Sejahtera PKS menilai jika terealisasi duet Ganjar Pranowo Anies Baswedan bisa menjadi pasangan ganas. Politikus PKS Nasir Jamil melihat munculnya wacana menduetkan Ganjar Anies sebagai dinamika politik biasa jelang pilpres. Menurut Nasir, duet Ganjar Pranowo Anies Baswedan akan jadi pasangan yang ganas jika bisa terealisasi. Meski demikian, kata Nasir sejauh ini belum ada pembicaraan serius antara PKS dengan PDIP terkait perjodohan Ganjar dan Anies. Mas Ganjar dan Mas Anies, ini PKS melihatnya seperti apa? Wow, ini kalau Ganjar dan Anies bisa ganas ini kan? Tapi semua itu kan bahagia dari komunikasi politik. Membuat isu, kemudian berkomunikasi, bertemu. Itu kan bahagia dari penjajakan untuk menemukan dan mempertemukan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing partai politik. Wacana untuk memasangkan Ganjar Anies pada pilpres mendatang mendapat tanggapan P3 yang merupakan partai pendukung Ganjar Pranowo. Terkait wacana duet Ganjar dan Anies, Ketua Umum P3 Mardiono menyebut masih akan memperjuangkan Sandiaga Uno sebagai bakal calon Wakil Presiden Ganjar. Mardiono memastikan akan terus berkomunikasi dengan PDIP dan akan memutuskan secara bersama sosok bakal calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo pada tahap final nanti. Satu, dua... Sekarang belum ada pemisahan, tapi kemudian wacana-wacana ini muncul dari pikiran-pikiran apakah itu para tokoh, para alih. Biasa saja memang, kan saat ini memang sedang berada dalam tahun politik. Maka melahirkan sebuah keputusan yaitu memperjuangkan atau mencalonkan Pak Sandiaga Salahitimuno sebagai calon Wakil Presiden untuk mendatangi Pak Gajar Pranowo. Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menyebut wacana menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan sebagai bentuk kepanikan PDI Perjuangan dalam respons popularitas Prabowo Subianto yang kian menguat. Meski begitu, Ujang menilai wacana duet Ganjar dan Anies bisa saja diambil PDIP untuk memastikan kemenangan dalam melawan Prabowo Subianto. Itu dua hal di antara bayang Omrak. Keliatannya ada kepanikan dari PDIP. Kenapa panik? Misalkan Prabowo makin kuat, didukung oleh PAN dan Golkar, lalu di belakangnya tanda petik ada Pak Jokowi gitu kan. Ini kan mengkhawatirkan, jadi semakin kuatnya Prabowo itu kan maka akan memperkecil ya, kata-katanya kemenangan dari Pak Ganjar. Maka suka tidak suka, ya lawan politik diambil, katakanlah gitu ya dari Pak Anies itu kan lawan. Yang sebelumnya saling serang-menyerang itu antara Kubu Anies dengan Pak Ganjar, tapi tadi dianggap akan dijodohkan, akan digabungkan.